Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan Hari ini kita memulai sharing topik baru Yaitu tentang obesitas Di dalam bahasa Inggris disebut obesity Pada awal sharing kita Kita akan membahas pengertian apakah yang disebut Atau apakah pengertian dari obesitas Sahabat sekalian Di dalam perbincangan atau diskusi obesitas Itu ada pengelompokan Pengelompokan mengenai klasifikasi berat badan seseorang Jadi yang pertama adalah tentunya adalah berat badan normal atau berat badan ideal Nanti kita lihat ada rumus sederhana Berat badan ideal seseorang itu seperti apa Rumus sederhana untuk menghitung berat badan ideal adalah Tinggi badan seseorang dikurangi 100 Jadi misalnya tinggi badan seseorang itu 170 cm Maka dikurangi 100 sehingga 70 kg Namun yang lebih ideal lagi ada yang menyarankan lebih rendah dari angka itu Jadi tinggi badan seseorang dikurangi 100 Katakanlah 170 dikurangi 170 Tapi masih dikurangi lagi yang 70 tadi kali 10% Jadi 70 dikurangi 7 sehingga 63 Sehingga angkanya perkaliannya ditambahkan 10% dari angka awal Kalau wanita bahkan lebih turun lagi kalinya 15% Jadi itu berat badan ideal Silakan nanti sahabat melihat rumus di samping Sehingga kelihatannya kita mungkin sudah pada waktunya Minimal tahu, minimal paham berat badan ideal saya itu berapa Kemudian sudah banyak artikel, sudah banyak pemahaman baru Bahwa kita pada saat ini sudah harus merubah paradigma Dulu kegemukan itu dianggap sebagai suatu hanya variasi Orang kurus, orang sedang, orang gemuk gitu Tapi sekarang paradigma itu tidak demikian Obesitas termasuk overweight Nanti kita jelaskan apa perbedaan overweight dengan obesitas Itu sudah dianggap suatu penyakit Artinya kalau penyakit tentunya harus tanah kutip dilawan Harus diilangkan obesitas tersebut Di beberapa negara maju Perhatian terhadap obesitas sudah begitu tinggi Termasuk terutama pada obesitas pada anak-anak Jadi ada beberapa sekolahan yang dengan kebijakannya Memisahkan aktivitas anak-anak dengan normal weight Berat badan yang normal dengan obesitas Jadi misalnya pada waktu aktivitas, pada waktu olahraga sudah dipisahkan Karena memang di kelompok yang obesitas harus diatur aktivitasnya lebih Membakar kalori lebih dan sebagainya Sampai demikian Karena nanti kita lihat Apa sih kerubian ketika seseorang itu Dalam kondisi obesitas Nah hal lain Dalam diskusi tentang obesitas adalah Salah satu kriteria Untuk menilai secara objektif Tingkat obesitas seseorang Adalah dengan menghitung BMI Body Mass Index Nanti kita lihat rumusnya Nah dari perhitungan BMI Sederhana Hanya perlu melihat tinggi badan dan berat badan Kemudian ada perkaliannya Itu terbagi seseorang menjadi beberapa kelompok Yang pertama adalah Underweight Di bawah rentang normal berat badan Kalau mungkin setelah kita ya kurus ya Yang kedua adalah Normal weight Normal weight artinya ini yang dicapai Yang harus dicapai Kemudian tahap ketiga atau kelompok ketiga adalah Overweight Jadi overweight sudah di atas rentang yang seharusnya Nah setelah overweight Baru kemasuk kelompok obesitas Nanti Sahabat sekalian bisa menghitung Berat badan sendiri Dengan rumus yang kita lampirkan Termasuk kelompok yang mana Nah kelompok yang ketiga adalah Extremely obesitas Jadi obesitas yang ekstrim Jadi Karena memang Di masyarakat Kadang-kadang memang Karena mungkin Ketidakpahaman Atau mungkin Satu lain hal Membiarkan berat badannya tinggi Dan sebagainya Beberapa waktu yang lalu Saya melakukan operasi Pasien dengan berat badan 110 kg Seorang wanita Dan itu Mungkin juga Sejawat lain yang Terbiasa Atau memang melakukan pemberdaan Pemberdaan pada seorang dengan obesitas itu Lumayan memberikan penyulit Karena kita memang Exposinya kurang Kurang Baik Kemudian Pembahasan selanjutnya Akan kita Bagi-bagi Pengaruh obesitas Terhadap kesehatan Karena Banyak sekali Banyak sekali Hal-hal yang menjadi Risiko Bahwa obesitas adalah Risiko terhadap Beberapa penyakit Yang bisa diderita Setelah itu Misalnya Contohnya yang gampang dulu Karena beban Tubuh yang berat Yang sering terganggu Adalah sendi Jadi Pada orang yang kegemukan Sering terjadi Gangguan sendi Yang kedua adalah Sering terjadi Dislipidemia Artinya apa? Terjadi Gangguan Metabolisme lemak Nah Ini misalnya Yang sering di masyarakat Kok saya kolesterolnya tinggi ya Asam uratnya tinggi ya Dan sebagainya Kemudian yang lain adalah Risiko yang meningkat Terjadinya Tekanan darah tinggi Hipertensi Jadi Kalau dibandingkan Orang yang normal weight Berat badannya normal Dibandingkan dengan Orang yang over weight Atau obesitas Maka Risiko terjadinya Hipertensi Pada umur-umur Selanjutnya Itu lebih tinggi Kemudian yang lain Adalah Kencing manis Diabetes Diabetes Bisa dipahami Sederhana Bahwa Pada Seseorang yang Over weight Atau obesitas Tentunya Timbunan Kalori Berupa lemak Mungkin juga berupa Atot Tentunya berlebihan Dan Juga Mempengaruhi Metabolisme Glukosa Dan ini Memicu Untuk Mengawali Gampangnya Timbul Penyakit Diabetes Melitus Belum lagi Pada beberapa Hal yang khusus Di bidang saya Di bidang Onkologi Atau kanker Beberapa Jenis kanker Ternyata Faktor Predisposisinya Faktor yang Mempermudah Terjadinya Suatu jenis kanker Adalah Karena Obesitas Yang gampang Kita Pahami Adalah Kanker Payudara Kemudian Kanker Ovarium Dan Kanker Endometrium Sahabat Sekalian Mungkin Ini Sharing Singkat Untuk Mengawali Pembahasan Mengenai Obesitas Mungkin Sebelum Saya tutup Kita Akan Membahas Satu sesi Khusus Tentang Obesitas Pada Anak-anak Satu Hal Yang Tidak Saya Sampaikan Adalah Ternyata Kegemukan Pada Anak-anak Itu Cenderung Mempermudah Kegemukan Pada Dewasa Kenapa Pada Anak-anak Bahkan Mulai Mungkin Bayi Sampai Di bawah Lima Tahun Ketika Terjadi Obesitas Itu Sel-sel Lemaknya Bukan Hanya Hipertrofi Bukan Hanya Membesar Tapi Hanya Hiperproliferasi Jumlahnya Tambah Banyak Sehingga Ketika Mungkin Dia Masa Remaja Atau Tuanya Jumlah Sel Yang Banyak Itu Akan Gampang Tumbuh Lagi Membesar Lagi Sehingga Kegemukan Pada Masa Kecil Pada Balita Atau Masa Bayi Yang Sering Kita Aduh Lucunya Gemuk Ya Bagus Gemes Padahal Itu Justru Berisiko Untuk Kegemukan Pada Masa Dewasanya Dengan Segala Konsekuensinya Demikian Sahabat Semoga Secara Awal Diskusi Mengenai Obesitas Ini Memberikan Manfaat Take care Stay healthy See you tomorrow Mari dukung channel ini Dengan memberikan like Share Comment And subscribe Subscribe